Demo ingin dipoligami Jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki membuat perempuan di Tunisia mulai khawatir akan jodoh. Solusi poligami semakin dipandang serius di Tunisia. Akhirnya, sekelompok perempuan Tunisia menuntut pemerintah melegalkan poligami di media sosial. Demonstrasi dadakan yang menuntut poligami ini dikarenakan semakin maraknya perempuan yang jomblo dan takut hidup melajang sampai tua. Seruan untuk demonstrasi telah memicu perdebatan tentang masalah poligami yang ditolak oleh mayoritas warga Tunisia. Tetapi didukung oleh minoritas dengan dalih mengikuti hukum syariah. Setelah aksi demokrasi melegalkan poligami, beredar foto berisi kebijakan Presiden Tunisia yang mendorong warganya untuk berpoligami. Isi kebijakan tersebut adalah Satu, setiap laki-laki wajib menikah minimal dua kali atau lebih. Dua, negara Tunisia menanggung biaya pernikahan kedua. Tiga, biaya hidup istri kedua, ketiga, dan keempat ditanggung negara. Empat, laki-laki yang menolak keputusan ini dikenakan hukum penjara minimal dua tahun. Lima, wanita yang berusaha melarang suaminya menikah lagi dikenakan hukuman penjara minimal satu tahun. Wah, sangat menarik bukan peraturan ini? Melansir liputan 6.com cek fakta tertulis Dari hasil penelusuran, gambar surat yang berisi tentang kebijakan poligami ternyata bukan dari situs resmi pemerintahan Tunisia. Hal ini sebagaimana yang diberitakan okazon.com dengan judul berita Beredar Foto Berisi Kebijakan Presiden Tunisia Dorong Poligami Begini faktanya Sekilas, memang terlihat meyakinkan mengingat foto tersebut dilengkapi sebuah dokumen bertuliskan huruf Arab lengkap dengan stempel dan logo yang diklaim mirip seperti logo pemerintahan Tunisia. Namun setelah ditelusuri, kebenaran berita tersebut masih patut untuk dipertanyakan. Bahkan ada indikasi hoak karena berasal dari sumber yang tidak valid Foto itu diambil dari sebuah blog dengan domain Jika ditelisik dari sejarah kebijakan poligami di Tunisia sejak 1956, negara tersebut sebetulnya secara resmi telah menghapuskan kebijakan poligami yang berlaku hingga saat ini. Tunisia bahkan menjadi negara Arab pertama yang menghapuskan poligami dari konstitusi negara atas perintah Presiden pertama Tunisia, Habib Bourgouba. Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui. Bahkan untuk memperlakukan hukum ini secara resmi, pemerintah Tunisia harus merangkul para sheikh dari Universitas Ezi Tauna, Universitas tertua di dunia. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pemerintah Tunisia justru memberlakukan hukuman satu tahun penjara dan denda 240 dinar Tunisia atau lebih kurang 1,5 juta bagi orang yang menikahkan seseorang yang berpoligami. Sementara bagi para suami yang melakukan poligami, ia wajib memberikan uang bulanan kepada istri yang dipoligami dan anaknya sebesar 1.500 dinar Tunisia atau 8 juta rupiah setiap bulan hingga ia meninggal dunia. Demikian cek fakta, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!